Assalamualaikum welcome back to my channel Gimana kabarnya emak-emak semua semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Mengawali video kali ini saya mau refill persediaan yang ada di dapur gula kemudian minyak Terus yang lain itu udah mulai habis teh gitu ya mak jadi kadang kalau misalnya mau nyari sesuatu di dapur tempatnya masih kosong itu sedikit menghambat ya jadi pekerjaan kita jadi lebih lambat dari sebelumnya pengennya sih pas abis belanja bulanan semuanya kerefill sendiri gitu ya kita udah belanja langsung ting gitu jadi keisi semua tapi kan nggak mungkin ya Sambil nontonin saya ngerefill enaknya kita ngomongin apa ya mak ada sih yang minta request dibikinin video untuk masalah pembagian gaji dalam hitungan persentase Sepertinya masih terlalu awal ya kalau saya ngebahas seputar pembagian gaji lagi karena kan gajian berikutnya masih lama ya mak Tapi nggak ada salahnya juga kalau saya menjawab request videonya tentang pembagian gaji dalam persentase itu Tapi mohon maaf sebelumnya saya ini bukan ahli atau pakar keuangan ya Saya juga nggak tahu kenapa saya kok seolah-olah nih jadi pakar keuangan mendadak gitu Awalnya saya hanya sharing aja apa yang saya alami tentang keuangan rumah tangga Jadi ya selama saya dimampukan ya bisalah insyaallah dibantu gitu ya Membantu sedikit menjawab pertanyaan yang emak-emak semua butuhkan Ada beberapa metode pembagian gaji bulanan yang cukup terkenal menurut artikel yang pernah saya baca ya Ya waktu awal-awal saya belajar membagi gaji bulanan itu juga harus banyak-banyak baca juga ya mak dari berbagai sumber Apa saja metode-metodenya simak terus videonya sampai tuntas ya Metode yang pertama adalah 50-30-10-10 Secara umum kita perlu mengalokasikan 50% dari gaji bulanan untuk kebutuhan pokok 30% untuk kewajiban seperti cicilan, hutang, pokoknya yang wajib kita bayarkan setiap bulan ya mak 10% untuk tabungan dan 10% lagi untuk pegangan Apa saja sih detail persentase itu Misalnya 50% itu untuk biaya makan, listrik, air, tempat tinggal, transport Pokoknya kebutuhan sehari-hari ya mak 30%nya itu untuk hutang, kalau ada hutang Untuk kredit atau misalnya bayar iuran BPJS, cicilan gitu ya Yang 10%nya untuk tabungan atau misalnya dana darurat Yang 10% terakhir itu untuk pegangan atau bisa juga untuk kita yang suka kasih uang bulanan ke ortu gitu ya mak Berikut saya berikan contoh perhitungannya ya Misalnya gaji utama kita 5 juta rupiah Jadi 50% dari 5 juta adalah 2.500.000 2.500.000 ini digunakan untuk biaya utama kita Kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari Yang 30% itu adalah 1.500.000 Itu kita gunakan untuk semua cicilan, hutang, ataupun kredit Yang 10% itu 500.000 Bisa kita simpan untuk tabungan, dana darurat Pokoknya dibagikan sesuai dengan kebutuhan keuangan rumah tangga kita Dan yang 10% terakhir itu 500.000 Digunakan untuk pegangan kita Sebelum saya lanjut ke metode berikutnya Ini saya sudah selesai food prep bagian hewani dan basah-basah di awal tadi ya ma Tidak saya rekam karena masih crowded dapurnya Dan ini juga pada saat handphone saya habis Jadi saya rekam pas saat sudah beres Jadi alhamdulillah semua belanja mingguannya sudah selesai Total belanjanya adalah 150.000 rupiah Alhamdulillah ya Kita lanjut lagi ya Jadi dari contoh metode pertama ini Kita tahu bahwa pengeluaran utama kita adalah yang 2.500.000 per bulan Jadi kita hanya boleh menghabiskan atau spend uang gitu ya ma Setiap minggunya adalah 500.000 rupiah Karena hitungannya adalah 1 bulan itu sekitar 5 minggu Pengeluaran mingguan ini juga perlu ditetapkan Supaya kita bisa membatasi jumlah uang yang dikeluarkan Masukkan sisa uang dalam amplop Bukan dalam dompet ataupun dalam rekening bank Mudah-mudahan bisa dipahami ya ma untuk metode pertama Kita masuk ke metode kedua yaitu metode 40-30-20-10 Buat yang belum cocok atau kurang bisa menyesuaikan dengan metode pertama Bisa coba metode ini ya 40% untuk pengeluaran utama atau biaya hidup sehari-hari 30% untuk bayar cicilan Dan prioritaskan bayar hutang dulu 20% untuk tabungan, simpanan, ataupun investasi Pendidikan masa depan anak juga ada di persentase ini ya 10% untuk kebaikan kita Jadi jangan habiskan semua gaji untuk pribadi Salurkan juga untuk kebaikan kita, dunia, dan akhirat Berikut contoh perhitungan untuk metode yang kedua ini ya Misalnya gaji utamanya adalah 4.500.000 Berarti 40%nya adalah 1.800.000 Ini digunakan untuk kebutuhan atau pengeluaran utama kita Tapi kalau nominal ini ternyata nggak cukup Maka kita harus menurunkan gaya hidup kita Atau kita sesuaikan kebutuhan kita dengan nominalnya Metode yang ketiga adalah metode 80-20 Metode ini yang paling simple Yang kalau misalnya kita nggak mau ribet gitu dengan post budget dan lain-lain Seluruh pengeluaran, bulanan, dan harian kita dipenuhi Dengan menggunakan dari 80% penghasilan kita Mulai dari transport, makan, belanja, sampai urusan hiburan Karena metode ini tidak menggunakan post-post budget secara detail Jadi kita harus sangat lebih berhati-hati dalam mengeluarkan uang Kalau kebutuhan hidup dan tagihan kita ternyata lebih dari 80% setiap bulannya Maka kita perlu mencari hal-hal yang harus dihilangkan Ataupun digantikan Misalnya atur ulang biaya bensin, tol, makan di restoran, sampai urusan membeli kopi, ataupun boba Seperti itu ya mak Bisa juga cek video mengenai latefaktor yang sudah saya buat sebelumnya ya Metode yang terakhir adalah metode 60-20-20 Metode ini diatur menjadi 60% untuk kebutuhan sehari-hari 20% untuk tabungan, dan 20% untuk hiburan Dari yang 60% bisa dipecah menjadi 30% untuk uang sewa Misalnya ya 15% untuk konsumsi 10% untuk transport 5% untuk tagihan listrik atau pulsa dan lain-lain Dan kalau kita nggak punya hutang 20% berikutnya bisa kita alokasikan untuk tabungan Yang 20%nya lagi untuk hiburan Untuk awal-awal belajar Metode-metode ini bisa dijadikan sebagai acuan Untuk mengelola keuangan kita ya mak Tapi keuangan kita nih tetap harus selalu dievaluasi setiap bulannya Dari pengeluaran mingguan dan bulanan Kita bisa melihat angka yang menggambarkan pola pengeluaran kita nanti Dari sini kita bisa menentukan metode atau budgeting mana yang sesuai dengan kita Jadi sudah pasti metode yang sama belum tentu bisa diterapkan kepada orang lain Apalagi berjalannya waktu Persentase budgeting ini juga bisa sifatnya menjadi fleksibel Misalnya gaji 20 juta per bulan Buat apa ngabisin 50-60% Atau sekitar 10-12 juta untuk kebutuhan sehari-hari Padahal kita sebenarnya bisa lebih berhemat Dan misalnya gaji cuma 3 juta per bulan Dan biaya hidup tinggi Mana mungkin kita memaksakan diri porsi hiburannya di angka 20-30% Seperti itu ya mak Jadi dari semua metode-metode yang ada tentang keuangan Metode ini, metode itu Tidak ada yang namanya metode yang sempurna Semuanya punya kelebihan dan kekurangan Dan tidak ada juga metode terbaik dalam mengatur budget Yang paling ideal adalah yang paling cocok dengan kita Dan kondisi keuangan kita Jadi menurut emak-emak apa sih yang paling susah Dalam mengatur keuangan bulanan kita Apakah dari metodenya Ataukah dari hal yang lain Kalau menurut saya adalah dari hal kita sendiri ya mak Kedisiplinan kita dalam mengelola budget itu sendiri Disiplin terhadap komitmen angka berapa yang harus kita tulis Disiplin terhadap berapa yang harus kita keluarkan setiap bulannya Disiplin terhadap angka-angka yang akan muncul setiap bulannya Karena misalnya untuk listrik kita sudah biasa menetapkan angka 100 ribu untuk bayar listrik Nah kita harus disiplin dalam penggunaan listrik setiap harinya Jangan sampai nanti kita bayar lebih dari angka yang kita tulis Jadi kalau misalnya memang tujuannya untuk hidup berhemat Satu-satunya cara ya harus disiplin ya mak Nggak ada lagi cara yang lain Dan segitu aja video saya kali ini Mohon maaf apabila saya banyak kekurangan Dan terima kasih sudah menonton video saya Dari awal sampai sini Dan masih mau mendengarkan ocehan saya Dari awal sampai akhir Terima kasih ya mak Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye mak Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax